Intro 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 Hello guys Welcome back to this channel Dan hari ini saya akan unboxing 2 minggu langsung Sasuke dan Naruto Dari Singularity Workshop Studio Ini adalah brown box nya Kalian bisa lihat Yang atas ini Sasuke karena kalian bisa lihat matanya Lalu disini dia adalah Tanda lahir dari Naruto yang dimana QB disakel di perutnya Dan ini Naruto dan Sasuke Ini adalah outer box Dan ini adalah art box nya yang menurut gue Keren banget kalian sudah lihat isinya seperti apa Dan bagian samping Saya tunjukkan kepada kalian Ada logonya coy Jadi Keren banget lah Menurut saya ini Statuenya Bakalan perfect banget Dan gue dapet juga 2 surat cinta Kita gak lama-lama guys Jika kalian terus mau support channel ini Caranya gampang banget Like, comment, subscribe Dan bantu Comment ya kita untuk meningkatkan Ningkatkan channel ini seperti apa Jika kalian gak suka Suka gak apa-apa Tekan tombol di slide Tapi kalian juga kasih tau dong Kekurangan kita seperti apa Oke guys Let's go Naruto Unboxing anime adalah jalan ninja gue disini Let's go Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Kalau detailnya Wow Keren coy Ini meskipun bukan Clear ya Tapi ini Resinnya ngeduff Dan gue suka nih Saya deketkan kepada kalian nih giginya Terus bagian bawahnya ini ada nonoan nih Kalian bisa tempelkan ke base nya So tanpa buang waktu Kita cepat untuk tempelkan ke base nya Oke guys langsung kita pasang Terpasang sempurna Jadi kalian harus Pasin slide nya ya Pas untuk masuk ke base nya Detailnya Keren banget lah Ini ada pin Berarti nanti kita lihat untuk apa ini pin nya Bagian bawah juga sama Untuk lampu ya Jadi Ini warnanya Seperti LBS Is ya Jadi Bukan Bukan sampai clear Tapi dia kilat Dan daft Masuk sempurna Seperti ini hasilnya Oke guys Kita akan pasang part sisanya Sama seperti tadi Ini ada api api Ada magnet disini Kita akan tempelkan disini Wah ini keren nih Cakarnya dari kurama Ini kurama Mulanya ada magnet juga Dan kita akan tempelkan Disisi Sebelah Sini Wah Mantep Masuk banget coy Ini batu nih Detailnya sama Seperti base nya ya Ada retak-retakannya Ini warnanya merah Menyala disini Dan kuning Kilap Kita coba cari yang pas Ah ini pas banget Gampang banget coy Lalu yang dibawahnya Nononan lahir adalah Serat-serat dari Pada pohonnya Kelihatan banget ya Kelihatan banget Keren keren Ini ada Kelihatannya ini untuk Shuriken atau Tempat apa ini Ini harusnya Shuriken atau Ini Shuriken sih harusnya ya Ya kita bisa Kasihkan ya Ada kunai itu Mak Gue gak tau Naruto dimana kunanya Kita coba pasang Gimana yang benar Oh nice Seperti ini Kita akan bahas dari HS nya Naruto Ini seukuran tangan gua Kecil ya Bisa digenggam Bagian belakang Ini logonya Konoha Lagi Sage Mode Belakangnya ini ada Untuk pin buat Ikat kepalanya ya Kita bisa langsung pasang Bentuknya Carpannya api Seperti ini ya Kita bisa pasang Seperti ini Masa gua kebalik Enggak pas kok Bisa masuk Saya kira gua kebalik Seperti ini Lalu Untuk badannya Yeee Keren amat coy Jadi Warnanya hitam Kilap Dof Bajunya kilap Kuningnya Sampai bagian belakang Wah ini ada bener ini Ini keren nih Ada tempat biju-bijunya Sembilan tuh Yang disana energi-energinya Keren banget nih Kan di Sage Mode Seperti itu ya Ini tangannya Saya tadi ngetes Untuk pasang Magmatnya kuat Seperti ini Ya Lalu Sisa tangannya satunya sih Simpel amat Nah Kalian bisa denger tuh Klik dari Magmatnya Kita pasang Kepalanya Sapa setuju cakep nih Ini cakep banget loh Nice 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 man Nice banget ini Singularity Wow Nah Sekarang sisa Rasengan Nah Ini tuh rasenganya Clear Ada Nonoan kecil di sini Kita bisa masukkan untuk di pinnya Dan let's go guys Kita pasang kesana Wow Ini dia bentuknya Previewnya Dari rasengan yang sudah terpasang Wah Ini kalo nyala cakep Super cakep abis nih Ya Kita coba Satu Kita puter di sini Ya Kayak kitiran coy Ini Sumpah keren banget Dari Naruto Singularity Workshop So next Kita akan nyalakan Dan kita lihat Previewnya bersama-sama Gila coy Ini bagus banget Dia bisa puter sendiri tuh Ada-ada motorannya di sana Terus kalian bisa lihat kunai-kunainya Sama Shuriken Nempel sempurna ya Di sana ya Bagian situ Terus pinggirannya Terus bagian atasnya Wow 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 Naruto Singularity Waduh sumpah keren banget Gak rugi beli ini Buat kalian yang gemar sekali Dengan Naruto Seas Mode Ini wajib dibeli guys Wajib Karena bagus banget Dan I'm very happy Saya sangat suka dengan sesin ini Oh So guys, ini adalah base dari Sasuke, kalian lihat itu keren banget ya dari Amaterasu nya, terus ada switch di belakang ini, untuk bagian bawah harusnya sih sama seperti Naruto, ya sama nggak ada apa-apa, nggak ada tulisan apa-apa di bagian bawahnya, dia memakai Susano yang lagi posenya mana, clear, warna biru, ya kilap-kilapnya dapat dan gue suka banget, banyak sekali Nono Android, satu, dua, dua, ini disini, tiga di bagian belakang dan kita harus masukkan ke base nya, tapi kita perlu bagian belakang ini dulu untuk masukkan, so kita akan ambil langsung sama ya, clear nya sama semua, karena ini kalau clear seperti ini, kita lebih cepat masangnya, Nah, seperti ini, ini posenya sudah dapat ya Dekatkan kepada kalian, ini bentuk covernya, warnanya ungu, bagian ini ada magnet, dan ada bentuknya ya, ada teksturnya disini ya, serta ada yang luka-luka, rusak-rusak disini, armornya susah, kita pasang langsung di tangannya, Susano Kita akan pasang Lepaskan dulu ya Oke guys, jadi ada tiga bagian, ini panahnya Kalian bisa masukkan seperti ini, lalu bagian Nonoan ini kita pasang seperti ini Nah, kalau ini kita pasukan langsung ke tangannya Susano, yuk let's go, tiga, dua, satu Oke, terpasang sempurna, dan terakhir kita akan masukkan, ini ada pin disini, ke tangannya Susano disini, ada magnet ya dia Nah, wow, bagaimana menurut kalian guys, Susano nya keren banget coy Kita mulai dari badannya Sasuke, kalau kalian lihat ini resin semua ya, tapi ini posenya, yang gue suka dari SW, itu posenya, belakangnya ada kliennya dia, UCH, lambangnya Dan kita akan rangkai langsung di tangan saya Kita ambil, untuk HS nya Nah Satu Rinegan Satu lagi saringan, dan ini keren banget Next, kita akan ambil tangannya Dan terbaik, sumpah terbaik Ini bisa masuk Oke guys, ini dia sudah nyala Kalau base nya nyala, lebih bagus lagi Tapi kalau posenya sih, gue ngomong ini sembilan nih posenya, kalian lihat nih Dari pinggir seperti ini Wah, dinamis, dinamis, Susano nya nyala So, di hadapan kalian ada dua statue dari SW Studio, Sasuke dan Naruto Jadi, sekarang kita akan bandingkan untuk tingginya Kita mulai dari Sasuke dulu ya, yang paling tinggi ya Untuk tinggi Waduh, ini kalian harus nyiapin lebih dari 40 nih, biarannya Ya 40 lebih sedikit, ya 41 ini harusnya Yes, 41 cm Sayang sekali guys, karena Nandung kalau menurut saya Kalau dia 39 gitu, ini Gara-gara petirnya ini bagus ke display kabinet yang 40 cm Biar gak pangan space Karena rata-rata kalau statue kan tingginya sekitar 40, 50 di display kabinetnya 60 atau 70 ya, lebih keren gitu, lebih bagus gitu untuk natanya Untuk kedalamannya Kalian siapin 40 juga Untuk lebarnya Sama, jadi 41, 40 dan 40 Lalu kalau untuk Naruto, yang jelas ini 40 cm sudah masuk Ya, 36 cm Dan untuk kedalamannya, Naruto 26 cm Lebarnya Kalian taruh ke 30 cm juga untuk display kabinet yang kalian siapkan Sudah bisa nampung Untuk Naruto So, what do you think guys? Bagaimana menurut kalian tentang Sasuke dan Naruto Di statue kupasan kali ini Dan Thank you so much sekali lagi Yang sudah setia di Naruto Studio Maafkan kami jika banyak yang kurang Dalam setiap kali unboxing Jika tidak berkenan Silahkan dislike Tapi kalian tulis ya Gak sukanya kenapa Buat kalian yang mau dukung channel ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen Supaya kita juga dapat berkembang Unboxing-unboxing animal Adalah jalan ninja gue Saya doakan kalian segeru waras Selalu diberkati yang di atas Dan see you in the next video guys Kita jumpa lagi Dalam kupasan anime berikutnya Ciao Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!